buat jenjang esports kayak hobi-hobi kayak gini kita harus mandang luasnya dikompetitif segala macem itu banyak kalau mau jadi atlet sport jangan sekedar main game doang harus bisa mau kompetitif juga salam olahraga jabar hat-trick bersama saya naurayu kali ini saya sedang berada di MOD Arcade Arena Kota Bandung tempatnya bermain para gamers ngomong-ngomong soal gamers nih sobat olahraga, kali ini aku ditemenin 2 atlet sport yang sebentar lagi akan bertanding di pekan olahraga nasional di Aceh dan Sumatera Utara boleh gak perkenalkan dulu siapa? halo perkenalkan nama saya VG Andarmawan nama saya Yaris nah kak, kakak itu kan atlet esport nih ya? boleh dong dijelaskan dulu apa sih esport itu? esport itu salah satu cabang olahraga dimana bermainnya jenis-jenis game yang termasuk ke sport itu apa sih? biasanya itu ada MPS, tempat-tempat ada propa, strategi, nah kak, bagaimana sih cara kerja esport itu sebenarnya? di esport itu kalau kita main game jadi kita tuh ditandingin dilombain sama tim-tim lain mau individu jadi lomba untuk yang jadi yang terbaik juara nah bagaimana sih cara menjadikan dari hobi itu menjadi salah satu prestasi? harus jadi pemain yang terbaik sih jadi pemain yang terbaik nah kak, apa saja sih resiko dan dampak negatif dari bermain esport itu? waktu sih kak, waktu ya? waktu para keluarga, tampak rumah nah kan sekarang tuh lagi high banget lagi booming-boomingnya seorang anak katanya bermain game karena kecanduan mungkin ya karena kecanduan bermain game akhirnya dia tuh meninggal nah gimana sih cara kita mengedukasikan kepada para gamers baru supaya tidak terlalu berlebihan yang pasti sih harus diingat waktu juga ya soalnya apapun yang berlebihan juga gak baik misalkan kebanyakan api ternak berenang 24 jam juga betul-betul bahaya yang berlebihan aja yang harus dipasih nah kan saat kebanyakan orang tua tuh kalo dulu nih ya main game itu kayak ngapain sih main game terus gitu kan nah sekarang gimana sih cara kita ngasih tau ke orang tua kita kalo sisanya game itu jadi bisa menghasilkan jadi bisa prestasi gitu kalo saya pribadi sih dulu suka dimarahin lama-kelamaan saya berprestasi dan menghasilkan baru ngakti orang tua jadi dipahami gitu ya iya, dipahami oke oke nah apa saja sih peluang karir yang ada di e-spot banyak banget banyak ya bisa jadi manager coach coach player analis analis banyak sih udah berapa tahun sih tak main game kayak gini? dari tahun 2018 2018 kalo saya sih dari 2017 2017 itu asalnya awal mulanya kayak gimana iseng-iseng kah atau iseng aja sih pulang pulang ke sekolah ke warnet oh warnet udah masukin ke warnet pinta ke handphone warna ke handphone berarti banyak gitu ya gamenya dari 2017 nah gimana sih kak masa depan e-sports ini buat Indonesia berarti bagus ya sekarang e-sports udah masuk si game udah sampe ya buat mengedukasi orang buat main game biar gue kayak orang dulu ya nah boleh dong diceritakan nih sedikit tentang rutinitas latihan fisik atlet di sport untuk kan karena sebentar lagi kalian akan pergi tuh untuk bertanding ya di pekan olahraga nasional di Aceh dan Sumatera Utara boleh dong diceritakan dulu untuk latihan fisiknya itu seperti apa kak? latihan fisik sih seperti lari terus setiap hari selasa sama kami seminggu rongan kalau untuk e-sports sendiri itu tuh latihan fisiknya tuh apa aja sih kak? fisik sih buat kebugaran tubuh tahanan tubuh aja sih oh iya gak harus berontok gimana kan berarti disurusurin aja gitu ya iya oke 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 nah manfaat yang dirasakan sendiri dari latihan fisik untuk e-sports ini apa kak? jadi lebih enak sih enak badan terus tidur juga cepet gitu iya lebih teratur lebih teratur lebih ada kegiatan gitu ya ada ini-ini ada selah-selahnya lah gitu ya buat ini nah aus gak sih? aus aus banget ya boleh di menu dulu yuk gimana kak rasanya? enak enak ya? segar iya dong karena di MOD Art Cup ini tersedia tempat-tempatnya yang enak hasilitasnya lengkap tempatnya yang koji dan yang paling utama ini berada di kota Bandung jadi aksesnya tuh bisa dari mana aja gitu dan isinya juga lengkap setan banyak lagi gitu udah pada tau kan berarti kalian udah pernah dong seperti kayak mereka ya? udah pernah udah main game di warnin pulang sekolah pulang sekolah waktu SMP pulang SMP ya nah pesan-pesannya untuk para atlet e-sport yang ada di luar sana atau gimana tuh? semangat terus kasih tau ke orang tua kalau main game di tugas ya ya kalau kakaknya mungkin? kalau aku buat ke jenian e-sport ya yang hobi-hobi kayak gini kita harus mantang luasnya di kompetitif kalau masih banyak kalau mau jadi atlet jangan sebentar main game harus bisa mau kompetitif juga oke nah itu dia bincangan kita tadi bersama dua atlet e-sport jabar demikian bincang kita bersama atlet e-sport jabar yang sebentar lagi mereka akan pergi ke Aceh dan Sumata Utara untuk mengikuti pekan olahraga nasional ke-21 dan untuk sobat olahraga buat kalian yang mau bermain games jangan lupa datang ke MOD Arcade Arena yang ada di Kota Bandung di Istana BC2 di lantai USL Salam olahraga Jabar Hat Trick